Assalamualaikum Wr Wb teman-teman masih di channel saya Nenek Tong Repot di video kali ini saya akan membuat mpe-mpe tanpa ikan disini anti gagal anti keras ini buatnya mudah banget dan simple banget oke teman-teman mau tau gimana cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya simak terus videonya sampai selesai nah langsung ke bahannya saja disini ada gula pasir disini pakai 4 sendok makan gula pasir gula merah 250 gram gula merah disini ada bumbunya 4 siung bawang putih cabai dan cabai rawit dan cabai keriting tidak lupa 2 sendok makan asam jawa 1 sendok teh garam dan air 1000 ml atau 1 liter oke teman-teman kita haluskan dulu nah ini untuk bumbunya sudah saya haluskan ini di blender kita siapkan wajan dan kita panaskan dulu untuk airnya ini untuk kuahnya cukup empe-empe nah kita rebus kita masak sampai matang dan sampai mendidih kita masukkan bahan-bahannya nah ini kita masukkan untuk perbumbu-bumbuannya teman-teman kita aduk sampai mendidih dan sampai gulanya larut maaf teman-teman oke teman-teman ini sudah mulai mendidih sudah larut gulanya nah seperti ini teman-teman ini segar banget ya dan enak banget oke teman-teman sepertinya ini sudah mulai matang kita icip-icip dulu dirasa kurang garam atau kurang yang lain-lainnya bisa ditambahkan ya oke teman-teman ini sudah mulai matang kita akan matikan api kompornya kita akan buat empe-empe-nya ini cukonya sudah matang oke teman-teman untuk empe-empe-nya disini saya pakai tepung tapioca sagotani 500 gram dan 250 gram tepung terigu 60 gram tepung beras tidak lupa garam dan penyedap disini ada minyak dan 1 butir telur untuk airnya disini saya pakai 800 ml air putih nah sebelumnya kita akan rebus dulu sampai mendidih sampai matang oke teman-teman kita campurkan bahan yang lainnya seperti tepung terigu tepung beras garam dan penyedap kita aduk sampai tercampur rata oke teman-teman ini sudah tercampur rata kita akan lihat airnya sudah matang atau belum oke teman-teman ini sudah mulai mendidih kita siap tuangkan ke dalam adonan nah ini untuk airnya bertahap ya teman-teman nah diaduk-aduk sampai tercampur rata dan sampai kalis oke teman-teman seperti ini ini panas banget nah teman-teman ini sudah mulai kalis dan tercampur rata seperti ini kita akan campurkan minyak dan telur nah untuk telurnya sebelumnya kita akan kocok terlebih dahulu nah ini tercampur rata ya teman-teman nah ini sudah tercampur rata kita masukkan bertahap ya untuk tepung tapioca disini saya pakai merek sagutani kita aduk kita tuangkan kembali nah disini saya akan aduk menggunakan untuk memakai tangan dan usahakan juga tangannya sudah dicuci bersih oh ya teman-teman jangan lupa like dan subscribe jika teman-teman suka di resep-resep neneng tong repot nah bagi yang baru mampir di channel ini selamat bergabung dan selamat mencoba di resep-resep saya dan jangan lupa juga ditekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan resep terbaru dari nenek tong repot nah oke teman-teman ini sudah mulai kalis sudah tercampur rata kita akan siap bentuk ya adonannya oke teman-teman kita akan bentuk adonan empe-empe nya nah kita akan lumuri dulu ini papan kerjanya seperti ini teman-teman ini tidak ditimbang-timbang ya teman-teman kalau teman-teman untuk jualan bisa ditimbang ya biar sama ratanya oke teman-teman kita bentuk seperti ini lonjong-lonjong atau panjang nah ini di kira-kira saja ya kalau saya dipakai feeling saja kalau pengen sama ratanya ditimbang ya teman-teman kalau untuk jualan nah oke teman-teman seperti ini ini untuk yang lenjernya dan ini yang untuk kapal selamnya ya untuk empe-empe kapal selamnya kita isi dengan telur oke teman-teman seperti ini kita pipihkan lalu kita isi dengan telur ya dan lakukan semuanya sampai selesai bye oke teman-teman ini sudah selesai kita bentuk kapal selam dan lenjernya ya empe-empenya lalu kita akan siapkan air untuk merebus semua bahan-bahannya ya oke teman-teman tidak lupa kita pakai satu sendok makan minyak goreng biar tidak nempel satu sama lain nah seperti ini teman-teman ini sudah mulai mateng sudah mengapung tandanya ini sudah mateng kita akan angkat lalu tiriskan nah untuk selanjutnya kita rebus kembali dan lakukan semuanya sampai selesai oke teman-teman ini sudah selesai kita rebus lalu kita siap sajikan nah alhamdulillah teman-teman ini hasilnya melimpa banget masya Allah ini hasilnya melimpah ini anti gagal ya lembut banget anti keras ya walaupun berhari-hari oke teman-teman terima kasih banyak yang sudah setia di neneng tong repot selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba